Hai guys, kali ini aku mau ngasih tau kalian gimana cara cepat menghapal dan menulis hiragana Langsung mulai aja yuk Jadi hiragana itu digunakan untuk membaca kanji Dan digunakan untuk menulis kata-kata asli dari bahasa Jepang Untuk hiragana, kata kana, kanji, memiliki urutan penulisannya masing-masing Yuk kita langsung mulai aja Nah, trik untuk menghapal hiragana yaitu dengan Jadi kalian harus menghapal ini Itu salah satu trik untuk menghapal huruf hiragana Nah, kita langsung lanjut ya ke huruf vokalnya Karena huruf A udah disebutin, berarti tinggal I, U, E, O Nah, sekarang kita langsung belajar untuk cara menulis A, U, E, O Ya, 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 ya ya Kelopok ka Ka, ki, ku, ke, ko Lanjut, kelompok sa Sa, si, su, se, so Ingat ya, si, bukan si, tapi si Kelompok ta Ada, ta, chi, su, te, to Chi sama su ya Muziek Na, 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 klompok na Na, ni, du, ne, no Muziek Ha, 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 ha Kelompok ha Ha, hi, fu He, ho Ingat ya, fu Bukan hu Tapi fu Kelompok ma Ma, mi, mu, me, mo Untuk kelompok ya Ada tiga doang nih Yaitu Yayuyo Huruf ra Ra, ri, ru, re, ro Untuk kelompok wa cuman ada dua Yaitu wa dan wo Nah, yang terakhir nih En Nah, huruf N ini kadang bisa dibaca En Eng Atau M Dalam huruf Hiragana ada yang namanya Tengteng Maru Dan huruf Ia Kecil Yu kecil Dan yu kecil Sekarang kita bahas tenteng yuk Untuk huruf yang dikasih tenteng Itu cuman ada empat kelompok Yaitu Ka, sa, ta, ha Nah, kalau huruf ka dikasih tenteng jadinya Ga, gi, gu, ge, go Kalau kelompok sa dikasih tenteng jadinya Za, ji, zu, ze, zo Kalau kelompok ta dikasih tenteng jadinya Ada yang spesial nih di huruf H Selain dia bisa dikasih tenteng Dia juga bisa dikasih maru Dan kalau huruf H dikasih maru Jadinya papipu pepo Next Kita belajar tentang yayuyo Yang kecil Jadi kelompok I Yang bertemu dengan huruf Yayuyo kecil Akan berubah Nah, cara bacanya Kelompok I itu apa aja sih? Yaitu Kalau Ki ketemu ya kecil jadinya Kya Kalau Ki bertemu dengan yu kecil jadinya Kyo Ki ketemu yu kecil jadinya Kyo Huruf Si ketemu ya kecil jadinya Sya Ketemu yu kecil jadinya Shuu Ketemu yu kecil jadinya Shuu Huruf Ci Ketemu ya kecil jadinya Cha Ketemu yu kecil jadinya Chuu Ketemu yu kecil jadinya Chuu Untuk kelompok mi jadinya Nyanyu Nyu Kelompok hi Ketemu ya kecil dibaca Hiya Ketemu yu kecil dibaca Hiu Ketemu yu kecil dibaca Hiu Kelompok mi Ketemu ya kecil jadi ketemu yo kecil jadi Miu, ketemu, yo kecil jadi Mio ketemu yo kecil jadi Ria ketemu yo kecil jadi wiu ketemu yo kecil jadi Rio Gi termasuk kelompok i jadi kalau ketemu yo kecil berubah dibaca jadi gia kalau ketemu yo kecil jadi это уже kalau ketemu yo kecil jadi rok OOOOOOOO lowering ketemu yo kecil jadi Wia Ketemu yu kecil jadi ju Ketemu yu kecil jadi ju Huruf bi Ketemu yu kecil jadi biya Ketemu yu kecil jadi biu Ketemu yu kecil jadi biyo Pi juga termasuk kelompok i Jadi kalau pi ketemu yu kecil jadi piya Ketemu yu kecil jadi piu Ketemu yu kecil jadi piyo Nah, gimana? Mudah kan untuk belajar Hiragana? Kalian pasti udah pada pinter dong Nulis Hiragana Sekarang ini aku kasih tesnya Kalian kerjain ya Bagi kalian yang mau langsung aku koreksi Bisa langsung komentar di bawah Atau kalian bisa kirim jawabannya Ke DM Instagram aku Di at Putri Karnita 13 Untuk soal nomor 6 Kalian bisa skip dulu ya Karena untuk suku kecil Kita akan belajar di video berikutnya Semoga kalian makin semangat ya Dan penasaran gimana sih cara baca dan cara tulis suku kecil ini Kita ketemu lagi di next video Selamat mengembjakan soal Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya